Bangau Sakti Jilid 55. Karena tidak melihat gadis yang kabur itu, Soe Penghai tampak gusar sekali, ia menghimpun luwakangnya, lalu memukul ke sana kemari agar gadis itu muncul dari tempat persembunyiannya. Gadis yang kabur itu memang cerdik, setelah tahu temannya mati tertembus Toya Soe Penghai, ia yakin Soe Penghai pasti mengejarnya, karena itu, ia tidak lari ke depan, melainkan memutarkan badannya bersembunyi di belakang. Sebuah batu besar, sedangkan Soe Penghai mengiranya kabur ke depan, maka terus mengejar ke depan. Sementara Soe Penghai masih terus memukul ke sana kemari, tapi tidak memperoleh hasil apapun. Sebab tetap tidak tampak, gadis yang dicarinya. Tiba-tiba ia teringat akan murid kesayangannya yang memasuki gua, ia harus segera kembali ke sana, ketika ia baru memutarkan badannya, terdengarlah suara bentakan yang amat dingin. Soe Tua, sungguh bagus perbuatanmu ternyata suara Kim Hun Toko. Soe Penghai terkejut, ia tidak menyangka Kim Hun Toko akan muncul di situ, pertarungan pasti tidak dapat dihilangkan lagi, maka Soe Penghai langsung menyerang ke belakang dengan jurus Singgoat Kiaorui, bintang dan bulan memancarkan cahaya. Toyanya mengarah pada Kim Hun Toko, tapi mendadak jurus itu telah berubah dengan jurus Tian Peng Teliak, langit runtuh bumi terbelah. Tampak Toya Soe Penghai berkelebatan ke arah Kim Hun Toko, bukan main cepat dan dasyatnya serangan itu. Kim Hun Toko sama sekali tidak menyangka Soe Penghai akan menyerangnya begitu mendadak, namun ia masih sempat meloncat ke belakang, delapan gadis yang berdiri di belakang Kim Hun Toko, kelihatannya sudah tahu Kim Hun Toko akan meloncat ke belakang, maka mereka pun meloncat ke belakang dengan serentak. Bukan main gusarnya Soe Penghai, sebab barusan ia telah menyerang Kim Hun Toko dengan lewekang sepenuhnya, namun wanita itu masih mampu menghindar dengan kera meloncat ke belakang. Sebelum kaki Kim Hun Toko menginjak tanah, Soe Penghai menggerakkan toyanya, menyerang lagi dengan jurus Chang Hang Kintian, pelangi melintang di ujung langit, lalu menyusu lagi dengan jurus Leong Chua Fun Chu. Naga menyembur mutiara, kedua jurus itu jauh lebih lihai dan dasyat daripada jurus-jurus tadi, bahkan tangan kiri Soe Penghai pun sudah siap melancarkan serangan dengan ilmu Kang Go An Che. Mendadak Soe Penghai mementak keras, lalu mengangkat tangan kirinya, ternyata ia telah menyerang dengan ilmu tersebut. Sementara Kim Hun Toko pun sudah menggerakkan selendangnya menangkis toyanya itu. Ketika Soe Penghai mementak keras, Kim Hun Toko tertawa dingin sambil menyentakan selendangnya. Sedangkan Soe Penghai telah melancarkan ilmu Kang Go An Che, Kim Hun Toko terkejut dan cepat-cepat meloncat mundur. Akan tetapi, angin pukulan Kang Go An Che itu lebih cepat lagi menerjang ke arahnya, meskipun kedasyatan pukulan Kang Go An Che itu sudah agak berkurang, namun dada Kim Hun Toko tidak terluput dari pukulan tersebut. Wanita itu segera menghimpun lewekangnya untuk melindungi dadanya, namun tetap terpental sehingga nyaris roboh. Kim Hun Toko adalah majikan istana Pitsia Kiong yang selama ini sama sekali tidak pernah dipecundang orang. Namun kali ini justru dipecundang oleh Soe Penghai. Dapat dibayangkan, betapa gusarnya wanita itu. Setelah berhasil dengan ilmu Kang Go An Che itu, Soe Penghai tertawa gelap, sedangkan Kim Hun Toko tertawa dingin sambil mengerahkan lewekangnya. Justru di saat bersamaan, Soe Penghai menyerang lagi dengan jurus Yang Leong Chiyoh Chu, sepasang naga merebut mutiara, tangan kirinya pun melancarkan ilmu Kang Go An Che. Sebetulnya ilmu tersebut sangat menguras tenaga, maka kalau tidak perlu sekali ia tidak akan mengeluarkan ilmu itu. Namun kali ini yang dihadapinya adalah Kim Hun Toko, ia mengeluarkan ilmu tersebut untuk melukai Kim Hun Toko, lalu memaksanya memberitahukan semua rahasia yang berkaitan dengan istana Pitsia Kiong. Ternyata Soe Penghai ingin menguasai istana itu. Saat ini, Kim Hun Toko memang telah terluka oleh pukulankan Go An Che. Untung ia memiliki lewekang yang amat dalam, kalau tidak, mungkin ia sudah tak dapat bertahan. Ketika melihat Soe Penghai menyerangnya dengan ilmu itu lagi, Kim Hun Toko bersyul, seketika juga delapan gadis yang berdiri di belakangnya maju serentak. Soe Penghai tertawa aneh, lalu membagi angin pukulan itu ke arah delapan gadis tersebut. Terdengarlah suara jeritan, ternyata gadis-gadis itu telah terkena angin pukulan tersebut. Kesempatan itu tidak disiasiakan Soe Penghai ya segera maju sambil mengayunkan Toyanya, maksudnya ingin menghabiskan mereka, kemudian baru membunuh Kim Hun Toko. Akan tetapi, tiba-tiba delapan gadis itu mengeluarkan suatu benda yang bergemerlapan mirip pipa tembaga. Soe Penghai terkejut ia cepat-cepat memutarkan Toyanya untuk melindungi dirinya. Fuh! Fuh! Tanda petik! Tampak semacam kabut warna keemas-emasan tersembur keluar dari pipa tembaga itu, mengarah pada Soe Penghai. Sementara Soe Penghai terus memutar-mutarkan Toyanya untuk melindungi dirinya, sekaligus membuyarkan asap itu. Akan tetapi, asap itu sama sekali tidak buyar, sebaliknya malah terus meliuk-liuk mengarah pada dirinya. Menyaksikan itu, terkejutlah Soe Penghai. Sudah sekian lama ia tinggal di istana Pitsia Kiong, namun selama itu tidak pernah melihat Kim Hun Toko menggunakan asap beracun itu. Soe Penghai segera meloncat mundur, tapi mendadak Kim Hun Toko menggerakan selendangnya yang membuat asap tersebut langsung mengurungnya. Apa boleh buat, Soe Penghai terpaksa memutar-mutarkan Toyanya lagi, namun ia masih sempat mendengar suara tawa yang amat dingin. Ternyata Kim Hun Toko juga menggerakan selendangnya, sehingga asap itu terus mengurung Soe Penghai. Soe Tua ujar Kim Hun Toko dingin, engkau akan terkubur di sini. Hektometer dengu Soe Penghai. Siapa yang akan terkubur di sini, itu masih belum tahu. Engkau telah menyedot racun Cui Meng Kim Hun, racun bubuk emas pengejar nyawa. Dalam waktu dua jam, tubuhmu pasti mencair. Soe Penghai terkejut, tapi masih tidak begitu peraya akan kelihayan racun bubuk emas itu. Engkau tidak usah khawatir Kim Hun Toko tertawa terkekeh, walau engkau terkubur di sini, setiap tahun aku pasti kemari menyembayangimu. Mendengar itu, Soe Penghai langsung menutup pernafasannya, akan tetapi, itu justru membuat dadanya terasa sakit sekali, bahkan amat panas pula seperti terbakar. Pokoknya aku tidak peraya racun itu begitu lihai ujar Soe Penghai. Kemudian ia mengeluarkan sebilah pisau, lalu membabat lengan kirinya sampai putus, kenapa Soe Penghai melakukan itu? Tidak lain agar racun itu mengalir ke luar bersama darahnya, haha, apakah kini aku masih akan mati? Kim Hun Toko tertegun, ia tidak menyangka Soe Penghai akan memunahkan racun itu dengan kera demikian. Soe Tua sahutnya kemudian sambil tertawa dingin biar bagaimanapun, hari ini engkau pasti mati. Belum tentu seru Soe Penghai lalu mendadak menyerang Kim Hun Toko dengan pisaunya, ia mengeluarkan juruskan Leong Jiphai, naga masuk ke dalam laut. Kim Hun Toko tidak berani meremahkan serangan itu, dan cepat-cepat menangkis dengan selendangnya, terjadi lagi pertarungan yang amat seru, namun tak seberapa lama kemudian, Soe Penghai merasa matanya mulai gelap, ia mengeluh dalam hati, tidak menyangka dirinya akan menemui ajal di gunung Taishan ini. Di saat Soe Penghai sedang menunggu mati, mendadak terdengar bunyi lonceng di tempat yang amat jauh, begitu mendengar suara lonceng itu, Kim Hun Toko pun langsung melesat pergi tanpa menghiraukan Soe Penghai lagi. Soe Penghai menarik nafas lega, sungguh di luar dugaan, nyawanya telah diselamatkan oleh suara lonceng itu, ia tahu bahwa telah terjadi sesuatu di istana Pitsia Kiong, kalau tidak, bagaimana mungkin Kim Hun Toko langsung melesat pergi meninggalkannya? Memang harus diakui, bahwa Soe Penghai sangat tegar dan keras hati, walau lengan kirinya telah putus dan banyak mengucurkan darah, namun ia masih kuat bertahan. Keadaannya sudah begini, tapi ia masih teringat akan murid kesayangannya yang memasuki gua. Cepat-cepatlah ia kembali karena menguatirkan keselamatan Cho Hyong. Setelah mendekati gua itu, ia melihat Cho Hyong menerobos keluar dari dalam gua, legalah hati Soe Penghai. Anak Hyong panggilnya Girang. Cho Hyong berhenti, dan begitu menyaksikan keadaan gurunya, ia tertegun. Guru, kok jadi begini? Soe Penghai menarik nafas panjang, kemudian tersenyum getir sambil menggeleng-gelengkan kepala. Guru telah bertarung dengan Kim Hun Toko, karena menyedot racun bubuk emas, maka guru terpaksa menebas putus lengan kiri, itu agar racun bisa keluar. Ha-ah Cho Hyong terperanjat kalau begitu, kini kita sudah tiada tempat untuk berteduh lagi. Anak Hyong. Soe Penghai menarik nafas, masih luas di kolong langit, tentunya ada tempat untuk kita berteduh. Guru telah terluka hingga sedemikian macam, kenapa Kim Hun Toko mau melepaskan guru tanya Cho Hyong heran. Dia memang sudah mau turun tangan membunuh guru, namun mendadak lonceng di istana Pitsia Kiong berbunyi, maka dia segera kembali ke sana, Soe Penghai memberitahukan. Mungkinkah? Nasyao tiap sudah datang Cho Hyong. Tampak tersentak. Hek to meter dengu Soe Penghai dingin, biar dia musnahkan istana itu. Cho Hyong mengerutkan kening, kelihatannya ia sedang memikirkan sesuatu, sedangkan Soe Penghai menarik nafas dalam-dalam, lalu duduk dan menghimpun hawa murninya, tak lama ia sudah tampak agak bersemangat. Anak Hyong sebetulnya siapa orang aneh di dalam gua itu tanyanya sambil memandang muridnya itu. Panjang kalau dituturkan, sahut Cho Hyong. Apa yang engkau alami di dalam gua, tuturkanlah pada guru ujar Soe Penghai. Cho Hyong mengangguk, lalu mulai menutur. Cho Hyong mengaku dirinya Beek Kun Bu, melangkah ke dalam gua dengan hati kebat-kebit dan merasa takut sekali. Akan tetapi, ia tetap memberanikan diri untuk terus melangkah ke dalam, setelah melangkah masuk beberapa depa, ia berhenti seraya berkata, Ciam Pue, aku sudah memasuki gua ini. Tiba-tiba berkelebat sosok bayangan kehadapannya, bayangan itu tinggi kurus dan begitu cepat tanpa mengeluarkan sedikit suara pun, bagaikan arwah penasaran. Cho Hyong terkejut ketika ia baru mau membuka mulut, mendadak merasa bahunya sakit sekali, ternyata bahunya telah dicengkeram orang. Ciam Pue, tanda petik. Baru mengucapkan kata tersebut, badannya telah terangkat dan melayang, betapa terkejutnya Cho Hyong, sebab ia sama sekali tidak mampu melawan atau mengerahkan luakangnya. Tak lama ia sudah sampai di ruang batu yang suasananya remang-remang. Di ruang batu itu terdapat meja dan tempat duduk yang dibikin dari batu pula, bahkan tampak sebuah lampu minyak menyala remang-remang di atas meja batu itu. Tiba-tiba Cho Hyong terlalak, ternyata matanya melihat dua orang berdiri di situ, yakni dua anak gadis yang dilemparkannya tadi kedua gadis itu masih hidup, sungguh di luar dugaan karena orang aneh di dalam gua tidak menghisap darah mereka. Hanya saja mereka berdua berdiri seperti patung. Begitu melihat Cho Hyong, salah satu gadis itu langsung memperlihatkan wajah sinis. Cho Hyong menoleh melihat orang aneh itu, bukan main kagetnya setelah melihat orang aneh tersebut. Rambut orang aneh itu putih dan panjang hampir menyentuh tanah, separuh wajahnya tertutup oleh rambutnya yang panjang itu, cuma tampak sepasang matanya yang menyorot tajam. Tiampoe menyuruhku masuk ada urusan apa tanya Cho Hyong. Orang aneh itu menatap Cho Hyong, tapi tidak bersuara, tatapan yang begitu tajam membuat sekujur badan Cho Hyong langsung merinding, orang aneh itu mendorong sebuah pintu batu. Setelah pintu batu itu terbuka, terdengarlah suara rintihan anak gadis. Kakak Bu! Kakak Bu, engkau di mana? Cho Hyong mengenali suara itu, tidak lain adalah suara Li Cheng Loon. Semula ia mengira gadis itu telah mati di tangan orang aneh, tapi ternyata tidak, itu membuatnya tertegur dan tidak habis berpikir. Orang aneh memandang ke dalam ruang itu, kemudian menarik nafas panjang, lalu membalikan badannya sambil menggerakkan tangannya memanggil Cho Hyong, sungguh menyeramkan, sebab kuku jari tangan orang aneh itu panjang-panjang semua. Cho Hyong menarik nafas dalam-dalam menenangkan hati, lalu menghampiri orang aneh dan tampak terheran-heran pula, karena merasa dingin sekali ketika mendekati orang aneh itu, maka Cho Hyong teringat akan kata-kata Soe Peng Hai, bahwa orang aneh itu melatih semacam ilmu yang mengandung hawa dingin. Cho Hyong memasuki ruang batu itu, ia melihat Li Cheng Loon duduk di atas sebuah batu. Hati Cho Hyong langsung tersentak saking terpesona akan kecantikan Li Cheng Loon, bahkan terpukau pula, kalau di dalam gua itu tidak ada orang aneh, mungkin gadis itu telah menjadi miliknya. Nona Li Nona Li panggil Cho Hyong sambil mendekatinya. Wajah Li Cheng Loon berseri dan tersenyum manis, sehingga sepasang matanya berbinar-binar indah. Kakak Bu, engkau sudah selamat? Cheng Loon Cho Hyong menggenggam tangannya seraya bertanya lembut, kenapa engkau? Kakak Bu, hatiku merasa lega karena engkau selamat, ujar Li Cheng Loon sambil menarik nafas dalam-dalam. Ciam Puei Cho Hyong berpaling memandang orang aneh itu, Nona Li kenapa? Apakah dia terluka? Orang aneh itu cuma menarik nafas, ia tidak menyahut dan bahkan membalikan badannya. Cho Hyong diam, ia tidak berani banyak bertanya, khawatir akan menimbulkan kegusaran orang aneh itu. Ia memandang Li Cheng Loon dengan penuh perhatian ternyata di kening gadis itu terdapat luka bekas goresan, itu membuatnya terkejut dan tertegun. Bagian ke-43 menutur kejadian masa lalu sementara Li Cheng Loon terus memandang ke depan. Mulutnya terus bergumam dengan suara rendah. Kakak Bu, Cho Hyong bilang engkau ditangkap di Istana Pitsia Kiong, aku, aku cemas sekali, kakak Bu. Setelah engkau meninggalkan Gunung Kuat Chongsan, tahukah engkau, aku sangat merindukanmu. Hati Cho Hyong terasa panas sekali begitu mendengar gumaman Li Cheng Loon. Sebab gumaman itu merupakan curahan hati gadis itu kepada B.E. Kun Bu. Kakak Bu Li Cheng Loon tersenyum. Akhirnya engkau kembali di sisi ku. Usai berkata, gadis itu menggenggam tangan Cho Hyong erat-erat, sehingga membuat pikiran Cho Hyong menarawang. Cho Hyong tidak menyianyikan kesempatan ini dan langsung mencium pipi Li Cheng Loon, gadis itu tersenyum manis, namun mendadak terbelalak. Siapa engkau? Siapa engkau? Engkau bukan kakak Bu. Aku mau kakak Bu teriaknya. Cho Hyong terkejut sedangkan orang aneh itu mendengus, mendadak Cho Hyong merasa bahunya sakit sekali, ternyata orang aneh itu telah mencengkeramnya. Engkau siapa bentak orang aneh itu? Aku, aku. Cho Hyong tergagap. Ayo jawab bentak orang aneh itu lagi. Engkau siapa? Chiam Poe, harap-harap dengar dulu Cho Hyong bersikap. Setenang mungkin, padahal ia amat ketakutan dasar Cho Hyong berhati licik. Seketika timbul pula suatu akal dalam benaknya, dengarkan dulu penjelasanku. Tanda petik. HMM dengus orang aneh itu dingin, lalu mengeraskan cengkeramannya. Aduh. Aduh jerit Cho Hyong kesakitan. Cho Hyong bentak liceng lon di mana kakak Bu. Di mana dia? Chiam Poe, aku-aku mengaku dari ku-be-kun Bu, itu. Demi kebaikan Nonali, ujar Cho Hyong sambil menahan sakit. Engkau siapa? Aku, aku teman baik Nonali, Cho Hyong menjawab demikian, karena melihat sikap orang aneh itu menyayangi liceng lon. Di mana B. E. Kun Bu? B. E. Kun Bu ditangkap Kim Hun Toko, lalu dikurung di dalam isanapit siakiong, Cho Hyong memberitahukan. Orang aneh itu tampak tertegun, lalu memandang liceng lon yang kebetulan juga sedang memandangnya. Maka tersiratlah rasa ketakutan di wajah gadis itu. Nonali, orang aneh itu menarik nafas panjang, jangan begitu takut padaku. Engkau cepat pergi jangan mendekatiku, aku takuti seruliceng lon engkau bukan manusia. Bagaimana mungkin manusia menghisap darah manusia? Nonali, orang aneh itu menarik nafas panjang lagi. Sudah puluhan tahun aku melatih ilmu Kiu Tok Im Hon Kang, lemuh hawa dingin sembilan racun, sudah hamat dalam ilmu yang kulatih itu, maka di dalam tubuhku penuh mengandung hawa dingin ketika engkau memasuki gua, kebetulan hawa dingin di dalam tubuhku sedang bergejolak, karena tiada lain obatnya kecuali darah hangat, sehingga secara tidak langsung aku telah melakukan suatu kesalahan terhadapmu. Fui! Siapa peraya omonganmu? Ayoh, cepat enyah dari sini hardik li cheng lon. Nonali, aku cuma menghisap sebagian darahmu, tapi tadi aku telah menggantinya dengan darah ular, walau engkau akan mengalami rasa panas yang luar biasa, namun justru sangat bermanfaat bagi tubuhmu, orang aneh itu memberitahukan. Omong kosong. Aku tidak peraya omonganmu, lebih baik engkau cepat enyah dari sini bentak li cheng lon. Orang aneh itu menggeleng-gelengkan kepala, kemudian berjalan mondar-mandir di ruang batu itu. Semula Cho Hiong amat mengkhawatirkan li cheng lon yang membentak-bentak orang aneh itu. Namun ketika melihat orang aneh itu cuma menarik nafas panjang dan menggeleng-gelengkan kepala, hatinya merasa lega. Akan tetapi, Cho Hiong merasa heran, kenapa orang aneh itu cuma menghisap sebagian darah li cheng lon. Dan kenapa kemudian menolongnya lagi dengan darah ular? Cho Hiong betul-betul tidak habis berpikir. Nonali, kini engkau telah sadar, maka aku ingin menanyakan seseorang padamu, ujar orang aneh itu. Apakah hengka sudi memberitahukan? Engkau mau menanyakan siapa tanya li cheng lon. Dua puluh tahun lampau, di daerah keng lem muncul. Seorang pendekar bermargali, jawab orang aneh itu melanjutkan julukannya adalah Gin Kiam Kim Pian, pedang perak cambuk emas. Tanda petik. Mendengar itu, li cheng lon langsung duduk tegak, sepasang matanya terbelalak dan mulutnya ternganga lebar. Engkau menanyakan Gin Kiam Kim Pian li cheng lon menatapnya. Tidak salah, orang aneh itu mengangguk aku memang ingin menanyakan Gin Kiam Kim Pian li kwe i c e. Gin Kiam Kim Pian li kwe i c e, gumam li cheng lon dengan wajah menyiratkan keterkejutan kenapa engkau menanyakan orang itu. Ah ah ah, orang aneh itu menarik nafas panjang, aku. Berhutang budi padanya, hingga kini masih tiada kesempatan untuk membalasnya, maka aku menanyakannya. Dia, dia, air mati li cheng lon mulai berucuran. Dia sudah mati. Mendengar jawaban li cheng lon, orang aneh itu tampak terkejut, lalu menyingkapkan ke atas rambutnya yang menutupi wajahnya itu. Ternyata wajah orang aneh itu masih tampak tampan. Namun yang menyeramkan wajahnya, adalah codep dikeningnya, siapa yang menyaksikan bekas luka itu, pasti terkesan takut. Li cheng lon terbelalak, kenapa wajah yang cukup tampan itu terdapat bekas luka. Di saat gadis itu sedang berpikir, orang aneh itu merabah-rabah codep dikeningnya. Ternyata dia sudah mati, tidak tahu mati di tangan siapa gumam orang aneh itu. Dia mati di tangan kiok guan hoat, aku, aku telah membalas dendamnya itu, Li cheng lon memberitahukan. Kalau begitu, engkau putrinya orang aneh itu menatapnya dalam-dalam. Ya, Li cheng lon mengangguk Li KWICE adalah ayahku, tapi, bagaimana raut wajahnya, aku tidak begitu jelas, sebab ketika dia mati, aku masih kecil. Li KWICE adalah pendekar besar yang gagah dan tampan tangan kanannya pedang perak dan tangan kirinya cambuk emas. Walau usianya masih muda, kepandainya sangat tinggi kiok guan hoat itu apa? Sama sekali bukan lawannya, ah ah ah. Orang aneh itu menarik nafas sambil mengusap-usap codep dikeningnya dan melanjutkan, Nonali, bekas luka dikeningku ini adalah pemberian ayahmu. Setelah orang aneh itu mengatakan begitu, terkejutlah Li cheng lon dan Cho Hyong. Semula Cho Hyong mengira orang aneh itu teman baik ayah Li cheng lon, karena itu ia bergerang dalam hati, sedangkan Li cheng lon telah terkesan baik padanya, maka ia yakin orang aneh itu pasti membantunya menundukan Kim Hun Toko. Tapi setelah mendengar orang aneh itu mengatakan begitu, merindinglah sekujur badannya, sebab payah Li cheng. Leon telah mati, tentunya orang aneh itu akan menuntut balas terhadap gadis tersebut. Ciampo'e seru Cho Hyong, Nonali tidak tahu apa-apa, Ciampo'e tidak boleh. Tanda petik. Cho Hyong belum menyelesaikan ucapannya, orang aneh itu telah mengibaskan tangannya ke arah Cho Hyong, menimbulkan hawa yang amat dingin menerjang ke arahnya. Ketika Cho Hyong baru ingin melawan hawa dingin itu telah menerjang dirinya, sehingga membuatnya termundur dan menggigil kedinginan ia sama sekali tidak mampu mengerahkan lewekangnya, akhirnya jatuh duduk. Hati-hati Nonali Cho Hyong memperingatkannya. Terima kasih, Saudara Cho Sahut Li Cheng Lon sambil tersenyum getir. Walau dia musuh almarhum mayahku, aku tidak takut. Setelah menjatuhkan Cho Hyong, orang aneh itu justru tidak turun tangan terhadap Li Cheng Lon, bahkan kemudian malah bergumam. Kening kananku tergores pedang peraknya dan kening kiriku tersabet camuk emasnya, ah-ah-ah. Sungguh hebat kepandaian pendekar Li. Dia sudah mati, tentunya kepandaiannya yang sangat hebat itu tidak diwariskan pada siapapun. Sungguh sayang sekali. Orang aneh itu menarik nafas panjang, sedangkan Li Cheng Lon dan Cho Hyong cuma mendengarkan dengan penuh perhatian. Kepandaiannya lebih tinggi dariku, lanjut orang aneh itu. Walau aku sudah terluka, tapi masih sempat membalasnya dengan sebuah pukulan, setelah itu barulah aku kabur. Aku tidak tahu dia terpukul atau tidak, tapi dia justru mati di tangan Ciok Goan Hoat. Kalau begitu berarti dia telah terpukul oleh pukulanku yang mengandung hawa dingin, sehingga memunahkan separuh kepandainya, ah-ah-ah. Ternyata kematian ayahku disebabkan pukulanmu itu ujar Li Cheng Lon. Mungkin begitu, sahut orang aneh itu. Li Cheng Lon membentaknya ring, tangannya menekan batu yang didudukinya, sehingga badannya melayang turun. Gadis itu masuk ke gua bersama Cho Hyong, setelah obor padam, ia merasa sekujur badannya tidak bisa bergerak, dan tiba-tiba lehernya terasa sakit sekali. Ia lalu menoleh dan melihat orang aneh itu sedang menghisap darahnya melalui gigitan di lehernya. Betapa takutnya Li Cheng Lon, namun tidak punya tenaga untuk meronta, akhirnya ia pun tingsan. Entah berapa lama kemudian, barulah ia siuman dan merasa sekujur badannya panas sekali, sepertinya dirinya sedang dibakar, itu membuatnya mengoceh tidak karuhan. Di saat Cho Hyong memasuki gua itu, Li Cheng Lon baru mulai sadar kini tangannya menekan batu itu, justru membuatnya terkejut dan tertegun. Ternyata tadi ia menekan batu itu, maksudnya cuma ingin turun, namun malah membuat tubuhnya melambung ke atas, sehingga nyaris mementur langit-langit gua itu. Setelah itu, barulah melayang turun. Li Cheng Lon tahu jelas, ginkangnya masih belum begitu tinggi, tapi kenapa mendadak ia memiliki ginkang yang begitu tinggi? Gadis itu tidak habis berpikir namun tidak punya waktu untuk memikirkan itu, sebab ia sudah membentak. Ayahku mati karena pukulanmu. Terimalah pukulanku Li Cheng Lon menyerang orang aneh itu dengan jurus Yun Liong Fun Uh, naga menyemburkan kabut. Cho Hyong terkejut sekali ketika melihat Li Cheng Lon menyerang orang aneh itu, sedangkan dirinya masih bukan tandingannya, apalagi gadis itu. Nonali, cepat berhenti serunya cepat ada masalah apapun, bicarakan dengan baik-baik saja. Akan tetapi sudah terlambat, Li Cheng Lon telah melancarkan pukulannya. Plaakak. Bahu orang aneh itu terpukul. Badan orang aneh itu tampak bergoyang-goyang, kemudian jatuh duduk. Kejadian itu, sungguh diluar dugaan Li Cheng Lon sendiri maupun Cho Hyong, mereka berdua tahu. Orang aneh itu sama sekali tidak menangkis, bahkan juga tidak mengerahkan lewekangnya, maka ia terpukul sampai jatuh duduk. Eh Li Cheng Lon bingung. Kenapa engkau tidak membalas? Orang aneh itu bangkit berdiri perlahan-lahan, kemudian tersenyum seraya berkata. Nonali, jangan kata membalas. Kalau aku mengerahkan Qutok Im Hon Kang, saat ini engkau pasti sudah terluka. Kalau begitu, kenapa engkau tidak mau mengerahkan lewekang itu untuk melukai diriku tanya Li Cheng Lon sambil mengerutkan kening? Engkau harus dengar penuturanku sampai habis. Sahut orang aneh itu lalu melanjutkan penuturannya. Pada waktu itu, aku kabur dengan wajah berlumuran darah, tentunya aku amat mendendam pada Li KW ICE. Eh, eh. Akan tetapi, setibanya di rumah, aku justru sangat berterima kasih padanya. Lo Li Cheng Lon heran, kenapa begitu setibaku di rumah, barulah aku tahu dia telah menolong. Seluruh keluarga ku aku punya seorang musuh besar, yaitu Ngo Tok Siu, manusia lima racun, molun ketika orang. Aneh itu menutur sampai di sini, Cho Hyong dan Li Cheng Lon pun berteriak kaget haaah. Nonali, engkau kenal Ngo Tok Siu, molun tanya orang aneh itu. Ya, Li Cheng Lon mengangguk dia terpukul oleh kakak Xiaotiap sehingga menjadi gila, kini entah di mana dia. Oh orang aneh itu tampak kurang peraya. Nonali, molun berkepandayan sangat tinggi, mungkin, engkau salah dengar. Aku menyaksikannya dengan macu kepala sendiri, bagaimana mungkin salah sahut Li Cheng Lon. Dia bergabung dengan partai Tianliong, di Toan Hunnya, lalu terpukul oleh kakak Xiaotiap. Nona Xiaotiap itu siapa? Kepandayan kakak Xiaotiap amat tinggi, ujar Li Cheng Lon sambil tersenyum. Tidak ada seorang pun yang mampu melawannya. Oh orang aneh itu menarik nafas panjang, sudah 20 tahun aku tidak pernah keluar dari gua ini, maka agak asing terhadap kaum Bulim. Selama itu Chiang Pue tidak pernah meninggalkan tempat ini tanya Cho Hyong mendadak. Cho Hyong pernah datang di gua tersebut pada waktu itu, ia sama sekali tidak melihat seorang pun di dalam gua ini, Maka ia berani membawa Li Cheng Lon ke dalam gua tersebut karena orang aneh itu mengatakan, tidak pernah meninggalkan gua, otomatis membuat Cho Hyong terengang dan mengajukan pertanyaan itu. Ketika Cho Hyong bertanya begitu, air muka orang aneh itu mendadak berubah, kelihatannya seperti rahasianya terbongkar. Setelah itu, ia menatap Cho Hyong dengan sorotan tajam dan dingin, lalu membentak keras. Memang begitu? Ya, ya, aku, aku cuma sekedar bertanya saja, ujar Cho Hyong cepat dengan perasaan takut. Go Tok Siu Molun datang di rumahku selagi aku tidak berada di rumah, ternyata dia ingin membunuh anak istriku yang tidak mengerti ilmu silat kebetulan pendekar Li lewat padahal pada waktu itu pendekar Li dengan aku sudah bermusuhan namun dia justru menolong anak istriku. Setelah itu, aku bertemu dengannya, kalau dia mengungkat tentang itu, bagaimana mungkin aku akan bertempur dengan dia? Tapi dia bukan orang yang suka berbangga diri karena telah menolong. Oleh karena itu, dia diam saja sehingga kami bertarung, wajahku terfuka, dia pun terkena pukulanku. Engkau memang jahat sekali ujar Li Cheng Leun. Tidak salah, sahut orang aneh itu mengaku, aku memang jahat, aku memang binatang. Karena orang aneh itu mengaku begitu, maka Li Cheng Leun merasa tidak tega terus mempersalahkannya. Sudahlah jangan mempersalahkan diri sendiri ujar Li Cheng Leun. Nona Li orang aneh itu menatapnya, engkau memang mirip pendekar Li, bahkan berjiwa besar dan berhati lapang. Kalau begitu, kenapa engkau bisa tinggal di dalam gua ini? Tanya Li Cheng Leun mendadak. Pada waktu itu, aku menyesal sekali aku tidak tahu kalau pukulanku akan melukainya atau tidak. Kalaupun aku pergi mencarinya juga perumah, sebab aku belum mampu mengobatinya, jawab orang aneh itu memberitahukan. Oleh karena itu, aku bersumpah dalam hati, harus memperdalam ilmuku itu. Setelah aku berhasil memperdalam ilmuku, barulah aku pergi untuk mengobatinya. Ciam Pue Selacohyong, kalau tidak salah, Ciam Pue adalah Kiyutok Sian Ong, Dewa Sembilan Racun, Bun Tianpah. Kok engkau tahu tanya orang aneh itu, Ciam Pue menitip anak istri pada orang, lalu seorang diri berangkat keseberang laut untuk belajar ilmu silat tinggi, semua kaum bulim tahu itu, jawab Ciam Pue. Ia pun merasa terkejut karena orang aneh itu ternyata Kiyutok Sian Ong Bun Tianpah. Yang lebih mengejutkan yakni orang aneh itu masih kalah di tangan Lika W.I.C.E. Padahal Kiyutok Sian Ong sangat terkenal, lagi pula kakak seperguruan Ngigur Go Tok Siu Molun aku tidak berangkat keseberang laut, melainkan berangkat keluar perbatasan, ujar Kiyutok Sian Ong, karena aku memperoleh berita bahwa di dalam sebuah gua di Gunung Taisan, Altai, terdapat sebuah hon giyok, giyok dingin, yang sangat bermanfaat bagi ilmu Kiyutok Im Heng Kangku. Karena itu, aku berangkat kemari lantaran terburu-buru memperdalam ilmuku itu, akhirnya diriku menjadi rusak. Beberapa tahun yang lalu, barulah aku berhasil menembus urat nadiku. Tak disangka, sudah 20 tahun dan putri pendekar Li pun sudah sedemikian besar. Guruku bilang, ayahku terjebak oleh rencana busuk Kiyok Go An Hoat, akhirnya mati di tangan mereka, ujar Li Cheng Lon menjelaskan sepertinya tiada hubungannya dengan pukulan Ciam Pue. Oh Kiyutok Sian Ong tertegun biar bagaimanapun, aku tetap merasa bersalah terhadap almarhum ayahmu. Cohyong dan Li Cheng Lon dalam saja, berselang sesaat Kiyutok Sian Ong berkata lagi. Nonali, sebetulnya siapa Beekun Bu? Dia, wajah Li Cheng Lon kemerah-merahan. Komadi aku kakak seperguruanku. Oh oh, aku mengerti Kiyutok Sian Ong manggut-manggut, kemudian memandang Cohyong Seraya berkata, tadi engkau begitu berani mengaku sebagai Beekun Bu sesungguhnya aku harus membunuhmu, tapi mengingat engkau teman Nonali, maka aku mengampunimu, cepatlah engkau pergi melapor pada Lem Kiyong Siu, suruh dia bawa Beekun Bu kemari menemuiku. Lo Sian Ong Li Cheng Lon Girang bukan main. Apakah Lem Kiyong Siu akan menuruti perkataan Cian Pue? Nonali, engkau boleh berlega hati, sahut Kiyutok Sian Ong, kalau Lem Kiyong Siu tidak mau mendengar kataku, aku pasti menerjang ke Istana Pitsia Kiyong untuk menolong kakak seperguruanmu. Saat ini, Cohyong tidak tahu bahwa Soe Penghai dan Lem Kiyong Siu sudah berada di lembah, bahkan mereka telah bertarung mati-matian. Maka begitu mendengar Kiyutok Sian Ong menyuruhnya pergi melapor pada Lem Kiyong Siu, Cohyong terkejut sebab ia masih ingat, ketika ia menyinggung orang aneh itu, wajah Lem Kiyong Siu langsung berubah. Kelihatannya, Lem Kiyong Siu pernah mengalami sesuatu di tangan Kiyutok Sian Ong, kalau tidak, bagaimana mungkin Lem Kiyong Siu tampak agak segan terhadapnya? Setelah berpikir sejenak, Cohyong memandang Kiyutok Sian Ong, lalu memberi isyarat dengan tangannya. Kalau mau bicara, bicaralah bentak Kiyutok Sian Ong, jangan seperti orang gagu, kelihatannya engkau bukan orang baik-baik. Lo Sian Ong, Cohyong bukan orang jahat, Li Cheng Lon membelanya. Hektometer dengus Kiyutok Sian Ong, Nonali, engkau berhati bajik, bagaimana mungkin tahu kelicikan hati orang? Cohyong gusar sekali dalam hati, namun wajahnya justru malah tersenyum-senyum. Ciam Puei benar, hanya saja tadi ada sedikit pembicaraan yang tidak boleh didengar Nonali, maka aku memberi isyarat dengan tangan, tapi Ciam Puei malah salah paham, ujar Cohyong sungguh-sungguh. Pembicaraan apa yang tidak boleh kudengar tanya Li Cheng Lon. Cohyong tidak menyahut, melainkan bersikap serba salah. Katakanlah, desak Li Cheng Lon. Apakah berkaitan dengan kakak bu? Cohyong diam saja, itu membuat Li Cheng Lon makin penasaran. Katakan saja desak Li Cheng Lon lagi, kalau kakak bu sudah keselaka, paling juga aku akan menemaninya mati. Nonali, Cohyong menarik nafas panjang. Terus. Terang, saudara B. E. Tanda petik. Kakak bu kenapa tanya Li Cheng Lon dengan wajah berubah. Dia, dia telah. Tanda petik. Dia sudah mati air mati Li Cheng Lon langsung meleleh. Cohyong tidak menyahut, hanya manggut-manggut. Li Cheng Lon tertegun, air matanya terus berderai dan berdiri seperti patung, kemudian mendadak tersenyum seraya bergumam. Kakak bu, kita hidup selalu berpisah, kini kita sudah mati, jadi bisa berkumpul selama-lamanya. Eh, kiu toksian ong tertegun, Nonali, engkau masih segar bugar, kenapa malah bilang sudah mati? Kakak bu sudah mati, dia akan kesepian seorang diri di sana, maka aku harus menyertainya, sahut Li Cheng Lon sambil tersenyum sedih. Nonali ujar kiu toksian ong, jangan cari mati, di dunia ini masih banyak pemuda lain. Memang masih banyak pemuda lain, namun aku cuma mencintai kakak bu seorang saja, ujar Li Cheng Lon dengan air mati berucuran. Wajahnya mulai berubah pucat, kemudian berubah merah, setelah itu mulai berubah kelabu. Menyaksikan itu, kiu toksian ong langsung membentak lalu mendekatinya. Dicengkeramnya urat nadi gadis itu, agar hawa murninya tidak buyar. Bagaimana engkau bisa tahu itu tanya kiu toksian ong pada cohyong. Aku berada di luar istana, kebetulan mencuri dengar pembicaraan para peiayan. Fuhi itu mungkin cuma isu saja ujar kiu toksian ong, Nonali, engkau jangan begitu bodoh. Lo Sian 0 NG Hatimbulah harapan dalam hati Li Cheng. Lon, aku mau ke istana Pitsia Kiong. Nonali, aku telah menerima budi dari amarahum ayahmu, hingga kini masih belum terbalas, kalau engkau mau ke istana Pitsia Kiong, aku pasti mendampingimu tapi hai, US menunggu malam dulu. Harus menunggu malam tanya Li Cheng Lon, kenapa engkau jangan bertanya, pokoknya kalau hari sudah malam, kita berangkat ke sana, sahut kiu toksian ong. Baiklah, Li Cheng Lon mengangguk. Sekarang engkau boleh pergi, ujar kiu toksian ong pada cohyong. Selidiki jejak B.E. Kun Bu, apakah benar dia sudah celaka? Padahal cohyong ingin mengajak Li Cheng Lon pergi bersama, tapi ia tidak mampu melawan kiu toksian ong, maka terpaksa menurut dan langsung meninggalkan gua itu. Begitu keluar dari gua itu, ia bertemu Soe Peng Hai. Ternyata orang aneh itu kiu toksian ong bun tianpah, ujar Soe Peng Hai. Seusai mendengar penuturan cohyong, kepandainya jauh lebih tinggi dari Molun, maka Molun merasa iri padanya, akhirnya mereka berdua bermusuhan. Guru cohyong tertawa, nanti malam kita akan menyaksikan tontonan yang sangat menarik. N.G. Soe Peng Hai manggut-manggut tadi lonceng di istana Pitsia Kiong berbunyi, bagaimana kalau kita kesana melihat-lihat? Apakah guru masih kuat bertahan? Bagaimana mungkin guru tidak kuat bertahan? Soe Peng Hai tertawa gelap, ayolah, mari kita kesana. Bagian keempat puluh empat kehilangan kitab pusaka ketika Soe Peng Hai dan Cohyong tiba di depan istana. Pitsia Kiong, hari sudah senja, mereka berdua bersembunyi di belakang sebuah pohon, lalu memandang ke arah istana. Tampak seorang gadis cantik jelita berdiri dekat pintu istana Pitsia Kiong, gadis itu nasiau tiap, tangannya membawa sebuah piatpa, alat musik kuno Cina yang mirip gitar. Hah Cohyong terkejut guru, ternyata benar nasiau tiap yang datang. Anak Hyong Soe Peng Hai juga terkejut kita jangan memperlihatkan diri. Tampak nasiau tiap mulai tidak sabaran berdiri di situ. HCI. Kalau kalian tidak membuka pintu, aku tidak akan bertindak sungkan-sungkan lagi bentaknya keras. Akan tetapi, pintu istana itu tetap tertutup rapat, bahkan tiada sahutan di dalam. Kim Hun Toko seru nasiau tiap nyaring, pintu ini tidak dapat menghadangku. Anak Hyong ujar Soe Peng Hai pada Cohyong. Lam Kiong Siu telah terluka olehkan Go Ancih Ku, mungkin dia tidak berani keluar menyambut musuhnya itu. Dia tidak berani keluar, tapi nasiau tiap pasti menerjang ke dalam, sahut Cohyong sambil tertawa dingin. Menurutmu, seandainya dia menerjang ke dalam, apakah mampu memusnahkan istana Pitsya Kiong? Pek Yun Hui masih tidak mampu memusnahkan istana itu, apalagi nasiau tiap. Ketika mereka berdua sedang berakap-cakap di belakang pohon, nasiau tiap yang berdiri di depan pintu istana Pitsya Kiong mundur beberapa langkah, kemudian mendorongkan sepasang tangannya ke arah pintu itu. Boom! Pintu itu terbuka. Nasiau tiap melangkah ke dalam, tentunya akan terjadi pertarungan hebat di dalam istana Pitsya Kiong. Bagaimana Ker dan kenapa nasiau tiap pergi ke istana Pitsya Kiong? Ketika Li Cheng Lo dibawa pergi oleh Cohyong, bukankah nasiau tiap kembali ke Gua Tian Kie Chin Jin? Kok sekarang malah berada di istana Pitsya Kiong? Ternyata ketika nasiau tiap duduk di depan Gua Tian Kie Chin Jin dengan pikiran kacau, mendadak muncul seekor. Kuda berlari kencang menuju ke tempat tersebut akan tetapi, nasiau tiap sama sekali tidak mendengar suara derap kaki kuda itu, sebab pikirannya sedang kacau. Kuda itu berhenti tampak jelas dua orang duduk di punggung kuda, salah seorang berdandan seperti pelajar berusia empat puluhan, sedangkan yang seorang lagi sudah tua, hanya punya sebelah tangan dan kaki. Siapa mereka? Ternyata Wong Hong Xiang dan Molun yang kini telah sembuh dari penyakit gilanya. Ha'ah Molun terkejut sekali ketika melihat nasiau tiap, Saudara Wong, kita harus cepat pergi. Tenang sahut Wong Hong Xiang, kelihatannya dia tidak mengetahui keberadaan kita di sini. Kalau dia tahu, bukankah kita akan celaka ujar Molun? Ia memang sangat takut pada nasiau tiap, sebab ia pernah terpukul oleh gadis itu, sehingga membuat urat syarafnya terganggu semua hampir setengah tahun lebih, maka ketika melihat nasiau tiap, ia langsung ketakutan setengah mati. Saudara Mowajah Wong Hong yang menyiratkan hawa membunuh gadis itu kelihatan terekam suatu masalah, bagaimana kalau kita melakukan serangan gelap kepadanya. Siapa tahu Kui Goan Pitchek berada padanya. Weng Hong Xiang berkata sampai di situ, mendadak nasiau tiap mendongakan kepalanya, kebetulan mengarah pada kedua orang itu. Akan tetapi, nasiau tiap diam saja, hanya kemudian menghela nafas panjang dan menundukkan kepalanya lagi. Weng Hong Xiang dan Molun saling memandang, lalu turun dari punggung kuda. Mereka berdua berendap-endap mendekati nasiau tiap, lalu secepat kilat bersembunyi di belakang sebuah pohon. Ibu, gumam nasiau tiap, LBU melarangku mencintai lelaki yang manapun, tapi kenapa mengajarku ilmu silat? Apakah aku harus membunuh lelaki yang kucintai? Usai bergumam, nasiau tiap mengeluarkan sebuah kitab kuigoan picek. Begitu melihat kitab pusaka itu, hati Weng Hong Xiang dan Molun langsung berdebar-debar tidak karuhan. Kitab pusaka itu peninggalan Tian Kie Chin Jin ratusan tahun lampau, yang telah menimbulkan banjir darah dalam rimba persilatan. Ketika nasiau tiap mengeluarkan kitab pusaka itu, Weng Hong Xiang dan Molun terkejut dan berdebar-debar. Tampak nasiau tiap seperti ingin memusnahkan kitab pusaka tersebut. Menyaksikan itu, jantung Weng Hong Xiang dan Molun hampir meloncat keluar seketika, nasiau tiap menarik nafas dan bergumam lagi. Kuigoan picek. Kalau aku tidak mempelajari semua ilmu silat yang terantum di dalamnya, tentu aku boleh mencintai. Bergumam sampai di situ, mendadak wajah gadis itu tampak kemerah-merahan, kemudian melanjutkan ucapannya. Apa gunanya aku menghendaki engkau kemari? Nasiau tiap menaruh kitab kuigoan picek itu di atas tanah, lalu sekuat tenaga menginjak kitab pusaka itu. Padahal kitab pusaka itu amat diidamkam setiap kaum Bueng, tapi saat ini nasiau tiap malah menganggapnya sebagai kitab rongsokan. Sementara Wong Hon Xiang dan Molun terus menatap kitab pusaka itu, tiba-tiba Wong Hon Xiang menulis beberapa huruf di permukaan tanah, Saudaramu, engkau. Memancingnya pergi, aku akan mengambil kitab kuigoan picek. Go Tok Siu Molun tertegun, kemudian menulis. Kita bertemu di mana ternyata ia khawatir Wong Hon Xiang akan kabur bersama kitab kuigoan picek. Wong Hon Xiang berhati licik ketika melihat Ngo Tok Siu Molun menulis begitu, timbulah rasa tidak senang dalam hatinya, kalau aku tidak berupaya mengobatimu, mungkin kini engkau telah mati, ujarnya dalam hati, kini malah tidak memperayai dirinya. Walau ia sangat mendongkol dalam hati, namun tidak diperlihatkan pada wajahnya. Setelah itu ia pun menulis setelah mendapatkan kitab pusaka itu, kita bertemu di Menara Tua di sebelah barat, kira-kira 5-6 mil dari sini. Go Tok Siu Molun tampak serba salah, tapi menulis juga, aku sudah cacat begini, kurang leluasa bergerak. Bagaimana kalau saudara Wong saja yang memancingnya pergi, lalu aku yang ambil kitab pusaka itu T. Sebetulnya Wong Hon Siang berniat jahat apabila telah mendapatkan kitab itu ia akan kabur jauh-jauh, dan tidak akan ke Menara itu menemui Molun. Ketika melihat Molun menulis begitu, ia tertegun, sementara Nas Yau Tiap menengadahkan kepalanya memandang langit, kitab Kui Go An Pit Cek masih menggeletak di atas tanah. Wong Hon Siang tahu jelas, seandainya Nas Yau Tiap memungut kitab pusaka itu, sulitlah merebutnya, walau mereka berdua melawan Nas Yau Tiap seorang diri, tapi tetap bukan tandingannya. Oleh karena itu, Wong Hon Siang segera menulis lagi, apakah saudaramu tidak memperaiyai ku? Molun tersenyum licik dan menulis, kakiku tinggal sebelah, berjalan pun susah, sungguh sulit bagiku memenuhi keinginanmu. Wong Hon Siang berpikir sejenak ia sudah punya suatu rencana di dalam benaknya, maka ia pun mengangguk seraya berbisik. Baiklah. Betapa girang yang Gou Tok Siu Molun, sehingga membuatnya lupa daratan. Tiba-tiba Wong Hon Siang bergerak aneh, kelihatannya menancapkan sesuatu di tanah, lalu melesat pergi. Gou Tok Siu Molun terus menatap kitab Kui Go An Pit Cek yang masih tergeletak di atas tanah itu dengan metu, tak berkedip. Apabila Wong Hon Siang muncul memancing Nasyao Tiap pergi, ia akan segera mengambilnya lalu kabur. Sementara Wong Hon Siang terus mendekati Nasyao Tiap tanpa mengeluarkan suara sedikitpun sedangkan Molun sudah siap melesat keluar untuk mengambil kitab itu, akan tetapi mendadak. Boom! Terdengar suara ledakan di sisi Gou Tok Siu Molun begitu cepat kejadian itu, membuat Molun terkejut bukan main, sesaat ia sudah tahu, dan langsung mencaci. Dasar binatang. Siapa bentak Nasyao Tiap, dan sekaligus melesat ke arah Molun betapa takutnya Molun, ia tidak menyangka kalau Wong Hon Siang begitu licik. Nasyao Tiap melesat ke arahnya, berarti kesempatan bagi Wong Hon Siang untuk mengambil kitab pusaka itu, dan sebaliknya dirinya malah akan mati di tangan Nasyao Tiap, seketika juga timbul niat jahatnya terhadap Wong Hon Siang, maka ia cepat-cepat berseru. Nonana, cepat lihat itu. Ternyata engkau sahut Nasyao Tiap sambil mengayunkan tangannya. Plaak! Plaak! Muka Molun sudah tertampar dua kali, sehingga membuat matanya berkunang-kunang dan nyaris jatuh. Namun ia masih sempat melirik ke arah kitab Kui Goan Pit Cek. Ternyata Wong Hon Siang telah mengambilnya dan langsung melesat pergi. Lihat itu seru Molun sambil menunjuk ke depan. Setelah menampar Molun, Nasyao Tiap merasa ada desiran angin di belakangnya. Begitu Molun berseru, Nasyao Tiap langsung melesat ke arah yang ditunjuk Molun akan. Tetapi, Wong Hon Siang telah melesat pergi beberapa depa, Nasyao Tiap mendengus dingin, kemudian mendadak menyentilkan jari tengahnya, tampak cahaya putih meluncur laksana kilat ke arah Wong Hon Siang. Wong Hon Siang sudah tahu akan serangan itu, maka segeralah ia mengerahkan lewekangnya melindungi punggungnya. Tak aak. Cahaya itu telah menghantam Hang Bun Hiat di bahwa Wong Hon Siang. Ternyata Nasyao Tiap menyerangnya dengan sebutir mutiara putih, dan seketika juga Wong Hon Siang jatuh duduk tak bergerak lagi. Di mana Kui Goan Pit Cek itu bentak Nasyao Tiap sambil melesat ke hadapan Wong Hon Siang. Wong Hon Siang diam saja, Nasyao Tiap berpaling memandang Ngo Tok Siu Molun Raya membentak. Engkau jangan kabur. Gau Tok Siu Molun sudah tahu akan kelihayaan Nasyao Tiap, maka ia tidak berani kabur lagi pula yang mengambil Kui Goan Pit Cek itu Wong Hon Siang. Duhuk. Nasyao Tiap menendang Wong Hon Siang. Ah ah ah, keluh Wong Hon Siang. Kui Goan Pit Cek? Apa? Kui Goan Pit Cek itu? Kitab yang ingin ku hancurkan itu sahut Nasyao Tiap dingin. Aku tidak melihat kitab itu, ujar Wong Hon Siang. Nasyao Tiap tertegun, ia menatap Wong Hon Siang tajam seraya berkata sungguh-sungguh. Terus terang, kitab Kui Goan Pit Cek itu merupakan barang pembawa bencana. Maka aku ingin menghancurkannya cepatlah kembalikan kitab itu. Nonana, aku tahu engkau berkepandaian tinggi. Bagaimana mungkin aku berani bermain-main denganmu? Aku, aku sungguh tidak melihat kitab itu. Oh Nasyao Tiap mengerutkan kening, lalu melambaikan tangannya seraya membentak Molun, kemarilah engkau. Go Tok Siu Molun tidak berani membantah ia cepat-cepat mendekati Nasyao Tiap dengan sikap takut-takut. Hei Nasyao Tiap menudingnya, apakah engkau melihat dia mengambil kitab Kui Goan Pit Cek itu? Sebetulnya Ngo Tok Siu Molun dan Wong Hon Siang punya ii umugan yang akyau, kalau tidak, bagaimana mungkin Wong Hon Siang mau berupaya mengobati Molun ketika urat syarafnya terganggu? Akan tetapi, kitab Kui Goan Pit Cek itu telah membuat mereka berdua melupakan hubungan yang akrab itu. Saudara Wong Ujar Ngo Tok Siu Molun sambil tertawa dingin, Nonana sudah tahu kenapa engkau masih berbohong cepatlah engkau kembalikan pada Nonana, itu baru benar. Haha Wong Hon Siang tertawa, Nonana, kalau aku mati di tanganmu, itu berarti kepandaianku masih rendah. Tapi engkau menuduhku telah mengambil kitab Kui Goan Pit Cek, matipun aku masih penasaran. Kalau begitu, Kening Nasyao Tiap berkerut di mana? Kitab Pusakaku itu. Tadi aku memang telah melesat ke arah kitab Pusaka itu, namun aku belum sempat mengambilnya, mendadak meluncur sebuah batu ke arah kitab Pusaka itu, sehingga membuat kitab Pusaka itu meluncur beberapa depa, aku tahu diriku telah dijadikan kambing hitam, maka aku berusaha kabur, tapi tertangkap Nonana. Hektometer dengus Nasyao Tiap dingin, engkau anggap aku baru berusia tiga tahun. Gampang dibohongi? Nonana ujar Wong Hon Siang, aku masih berada di sini, silakan menggeledah padaku. Nasyao Tiap memang membenci kitab Kui Goan Pit Cek, namun ia tahu jelas, apabila kitab Pusaka itu beredar di Kang O, pasti akan menimbulkan bencana lagi, dan darah pun pasti mengalir. Kalau Wong Hon Siang menyuruhnya menggeledah, itu bagaimana mungkin? sebab ia seorang gadis, oleh karena itu, ia memandang nggotok Siu Molun Seraya berkata, geledahlah badannya. Apa yang dikatakan Wong Hon Siang tadi, Molun tidak begitu peraya, bagaimana mungkin ada orang lain mengambil kitab Pusaka itu? Wong Hon Siang sangat licik, dia mengatakan begitu tentunya punya alasan, kebetulan Nasyao. Tiap menyuruhnya menggeledah Wong Hon Siang, memang itu yang diinginkannya. Molun mendekati Wong Hon Siang, namun secara diam-diam ia telah menyiapkan sebatang jarum beracun di tangannya. Setelah berada di hadapan Wong Hon Siang, mendadak Molun menusuk Hwa Akaihia di dadanya dengan jarum beracun itu. Ha'ah Wong Hon Siang terkejut bukan men, saudaramu, bagus sekali kelakuanmu. Hihi Ngo Tok Siu Molun tertawa, saudara Wong, panah pemberi isyaratmu itu juga bagus sekali. Aku mati pasti jadi arwah penasaran menuntut balas padamu Wong Hon Siang menyumpah. Jangan khawatir Ngo Tok Siu Molun tertawa dingin, dalam waktu tiga atau lima tahun, engkau tidak akan menghadap Giam Loong, Raja Akhirat. Begitu mendengar ucapan Molun, sekujur badan Wong Hon Siang menggigil karena ia tahu Ngo Tok Siu Molun telah menggunakan racun yang bereaksi lamban, siapa terkena racun itu, tidak mati namun akan mengalami penderitaan yang amat hebat. Bagus. Bagus Ngo Tok Siu Molun tertawa sedih. Heng Siang, tapi sama sekali tidak menemukan kitab Kui Go An Pit Cele. Saat ini, Ngo Tok Siu Molun juga terengang, sebab kitab pusaka itu tidak berukuran kecil yang dapat ditelan ke dalam mulut yang jelas Wong Hon Siang telah mendapat kitab pusaka itu, tapi kenapa tidak berada padanya. Perlahan-lahan ia membalikan badannya, sekaligus memandang nasiawatiap. Nonana, kitab Kui Go An Pit Cele tidak berada padanya, katanya. Aku tidak peduli sahut nasiawatiap, pokoknya aku harus mendapat kembali kitab pusaka itu dari kalian. Nasiawatiap memainkan tali senar piepa beberapa kali, itu adalah irama mihun licin, menyesatkan pikiran mengusir roh, ilmu yang terdapat di dalam kitab Kui Go An Pit Cele. Walau nasiawatiap cuma memainkan sejenak, Gou Tok Siu Molun dan Wong Hon Siang sudah merasa sukma mereka terbetot keluar, betapa terkejutnya Molun Nonana, itu bukan urusanku. Saudara Wong, engkau harus berkata sejujurnya. Tadi aku sudah berkata sejujurnya sahut Wong Hon Siang sambil berkertak gigi. Kalau kalian tidak menyerahkan kitab Kui Go An Pit Cele, maka aku akan memperdengarkan irama piepa ini ujar Nasiawatiap mengancam. Nonana, itu tiada kaitannya dengan diri kuajah Gou Tok Siu Molun sudah pucat pias. Hektometer dengus Nasiawatiap dingin, engkau bersama dia, tentunya juga berniat jahat. Kalian kaum lelaki memang jahat semua. Nonana sahut Wong Hon Siang mendadak kalaupun kami berdua mati, kitab Kui Go An Pit Cele tetap berada di tangan orang lain. Kenapa Nonana tidak pergi mengejar orang ilu? Nasiawatiap tertegun, di saat menghadapi kematian, Wong Hon Siang masih mengatakan begitu, mungkinkah dia berkata sesungguhnya? Nasiawatiap tampak bimbang, pada waktu bersamaan tampak tiga sosok bayangan melesat ke tempat itu. Tak lama ketiga sosok bayangan itu sudah berada di hadapan Nasiawatiap, sungguh di luar dugaan, bayangan itu ternyata Kun Lun Sem Chu yang terkenal itu, Tong Leng To Jin, Giyok Chin Chu dan Hian Cheng To Tiang. Oh, Nonana Giyok Chin Chu menatapnya ternyata engkau berada di sini. Kun Lun Sem Chu Nasiawatiap segera memberi hormat aku dan adik Cheng Lon mau berangkat ke istana Pitsia Kiong. Oh, Giyok Chin Chu mengerutkan kening. Di mana Cheng Lon? Wajah Nasiawatiap langsung berubah merah, sebab Li Cheng Lon telah dibawa pergi oleh Co Hiong dengan menunggang kuda ia merasa malu menuturkannya, maka diam saja. Engkau F. Giyok Chin Chu menudingnya, ternyata rahib. Wanita itu telah menduga yang bukan-bukan atas diri Nasiawatiap. Penang Sumoy ujar Tong Leng To Jin yang sudah menerka apa yang dipikirkan adik seperguruannya itu. Kalau ada masalah bicara lah baik-baik. Nasiawatiap seorang gadis cerdik, maka ketika menyaksikan sikap Giyok Chin Chu begitu, ia dapat menduga bahwa rahib wanita itu telah mengira dirinya melakukan sesuatu terhadap Li Cheng Lon, untuk merebut cinta B.E. Kun Bu. Adik Cheng Lon yang mau ikut Co Hiong pergi, apakah aku bisa disalahkan ujar Nasiawatiap dengan nada tidak senang. Co Hiong ngair muka Kun Lun Sem Chu langsung berubah. Ya, Nasiawatiap mengangguk. Kenapa Cheng Lon ikut Co Hiong pergi tanya Giyok Chin Chu. Panjang sekali kalau dituturkan, Nasiawatiap menarik nafas dan menambahkan, Kui Go An Pit Ceku telah hilang, aku harus mencarinya dulu. Apakun Lun Sem Chu bertambah terkejut bagaimana kitab Kui Go An Pit Cek hilang? Berada di tangan mereka, jawab Nasiawatiap sambil menunjuk Wong Hon Xiang dan Ngo Tok Siu Molun Tong Leng To Jin dan Hian Cheng To Tiang segera mendekati Wong Hon Xiang, kemudian Tong Leng To Jin mengbentak. Di mana kitab Kui Go An Pit Cek? Wong Hon Xiang tertawa dingin, matanya menatap mereka sambil tertawa dingin dan menyaut. Dalam situasi begini, kalau aku mengambil kitab pusaka itu, apakah masih berani tidak mengembalikan pada Non Ana? Tong Leng To Jin dan Hian Cheng To Tiang segera memandang Nasiawatiap. Aku berdiri melamun di sini, salah seorang di antara mereka memancingku pergi yang seorang lagi langsung mengambil kitab Kui Go An Pit Cek itu, tapi aku berhasil menangkap mereka, ujar Nasiawatiap memberitahukan. Mendengar itu, Kun Lun Sem Chu tampak tercengang. Kitab Kui Go An Pit Cek berada di tangan Non Ana, Keria. Bagaimana mereka mengambilnya? Tanya Giyok Chin Chu. Ku taruh kitab itu di tanah lalu ku injak-injak, ujar Nasiawatiap. Kun Lun Sem Chu saling memandang dengan heran, kemudian Giyok Chin Chu bertanya, itu apa sebabnya? Karena wajah Nasiawatiap tampak kemerah-merahan. Dan melanjutkan memang begitulah. Kini mereka telah tertangkap, apakah di badan mereka tidak terdapat kitab Kui Go An Pit Cek itu tanya Tong Leng To Jin. Coba jelaskan Nasiawatiap menuding Wong Hon Xiang. Wong Hon Xiang segera mengulangi apa yang dikatakannya tadi, setelah mendengar itu, Kun Lun Sem Chu berpikir keras, lama sekali barulah Giyok Chin Chu membuka mulut. Nonana seandainya pada waktu itu masih ada dua orang bersembunyi di sini berhadapan, salah seorang menggunakan batu menempuk kitab Kui Go An Pit Cek itu agar meluncur ke tangan temannya, bukankah itu masuk akal? Siapa yang berkepandaian begitu tinggi? Tanya Nasiawatiap. So Peng Hai memiliki ilmu kan Go An Cek. Engkau bilang Co Hyong kemari, mungkin So Peng Hai bersembunyi di sini pula, jawab Tong Leng To Jin. Kalau begitu, kitab Kui Go An Pit Cek itu sudah jatuh ke tangan So Peng Hai tanya Nasiawatiap. Itu cuma dugaanku, jawab Tong Leng To Jin. Sementara Giyok Chin Chu memandang Wong Hon Xiang dan Nggotok Siu Molun dengan wajah gusar. Kedua orang ini, biar bagaimanapun tidak boleh dilepaskan ujarnya sengit, lalu mengangkat sebelah tangannya siap memukul Wong Hon Xiang. Di saat bersamaan, Wong Hon Xiang justru tertawa gelak sambil menatap Giyok Chin Chu. Kenapa engkau tertawa tanya Giyok Chin Chu membentak kami berdua ingin berangkat ke istana Pitsia Kiong untuk menasihati So Peng Hai. Mau menasihatinya apa? Mau menasihatinya agar tidak memusuhi sembilan partai besar, sahut Wong Hon Xiang dan menambahkan, kini kami berdua tidak bisa melawan, Kau engkau ingin membunuh kami, silakan turun tangan. Giyok Chin Chu tertegun, lalu menurunkan tangannya. Karena ucapan Wong Hon Xiang barusan bernah dan mau bertobat, maka Giyok Chin Chu membatalkan niat untuk membunuhnya, apalagi Wong Hon Xiang tidak akan melawan, bagaimana mungkin Giyok Chin Chu akan turun tangan membunuhnya itulah kelicikan Wong Hon Xiang. Nonana ujar Hian Cheng To Tiang, Li Cheng Lo pergi bersama Cho Hiong, So Peng Hai pun pasti bersama mereka, bagaimana kalau kita kejar mereka sekarang? Perumana Xiao tiap menarik nafas, kuda Cho Hiong larinya laksana kilat, tidak mungkin kita dapat mengejarnya. Oh Hian Cheng To Tiang tertegun, kalau begitu, mari kita berangkat ke istana Pitsia Kiong. Apakah kalian bertiga peraya Wong Hon Xiang berkata sesungguhnya, tanya Nasyao Tiap. Kun Lun Sem Chu tersentak mereka bertiga tahu jelas bagaimana liciknya Wong Hon Xiang. Akan tetapi, di badan mereka berdua tidak terdapat kitab Kui Goan Pitchek, lalu hilang kemana kitab pusaka itu? Bagaimana mungkin mereka berdua punya waktu menyembunyikan kitab pusaka itu? Menurut pendapatku, mereka berdua memang tidak mendapatkan kitab Kui Goan Pitchek itu ujar Tong Leng To Jin. Kalau begitu, pasti sudah diambil So Peng Hai, sahut Nasyao Tiap dan langsung berseru. Mari berangkat tete. Nasyao Tiap segera melesat pergi. Tong Leng To Jin, Giyok Chin Chu dan Hian Cheng To Tiang mengikuti Nasyao Tiap, namun Hian Cheng To Tiang masih sempat berpesan pada Wong Hon Xiang dan Mulun. Harap kalian berdua sungguh-sungguh bertobat. Sebetulnya Kun Lun Sem Chu tidak begitu memusingkan kitab Kui Goan Pitchek yang hilang itu. Yang mereka pusingkan adalah Li Cheng Lon yang ikut Co Hyong pergi, maka mereka ingin segera tiba di istana Pitchekyong. Setelah Nasyao Tiap dan Kun Lun Sem Chu pergi, barulah Wong Hon Xiang dan Ngo Tok Siu Molun menarik nafas lega. Hihihi Molun tertawa terkekeh-kekeh, untung mereka menduga So Peng Hai, jadi pergi begitu saja. Wong Hon Xiang tersentak mendengar itu, namun wajahnya tampak tertegun. Saudaramu, aku tidak mengerti apa maksudmu. Hihihi Molun tertawa lagi engkau cuma bisa membohongi mereka. Oh Wong Hon Xiang menatapnya. Tadi engkau menusuk dadaku dengan jarum beracun, itu karena tidak memperayaiku kan? Betul, Molun manggut-manggut. Engkau kira kitab Kui Goan Pitchek berada pada ku tanya Wong Hon Xiang sambil mengerutkan kening. Molun tampak tertegun, pada waktu itu ia melihat Wong Hon Xiang melesat ke arah kitab Kui Goan Pitchek, namun mendadak Nasyao Tiap menampam ia dua kali, sehingga matanya berkunang-kunang dan tidak melihat apa-apa lagi setelah itu, barulah ia melihat Wong Hon Xiang melesat pergi. Ia tidak melihat Wong Hon Xiang mengambil kitab Kui Goan Pitchek, yang amat penting itu malah terlewat dari matanya, gara-gara ditampar Nasyao Tiap. Saudara mau ujar Wong Hon Xiang. Jangan karena kitab Kui Goan Pitchek, sehingga kita putus hubungan. Cepat berilah aku obat pemuna racuni. Oh Molun tertawa dingin, kalau begitu, apa yang engkau katakan tadi benar? Tong Ling Tojin beruriga pada Soe Penghai, aku pikir mungkin juga begitu, sahut Wong Hon Xiang. Mendadak ngergotok siu Molun mengayunkan tangannya, Wong Hon Xiang ingin berkelit, namun sudah terlambat ia telah terluka dalam, dan dadanya telah ditusuk dengan jarum beracun, bagaimana mungkin ia bisa berkelit? Pla'a'a. Sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Adu'uh jerit Wong Hon Xiang kesakitan. Molun. Apakah hengka sudah lupa, bagaimana kera aku mengobati? Syarafmu yang terganggu itu. Setelah panah pemberi syarat itu meletus dan meluncur ke atas di sisiku, aku telah memikirkan semua itu, sahut Molun Wong Hon Xiang mengerti apa maksud Molun itu berarti buddha kebaikannya telah habis sampai di situ. Kalaupun itu adalah kesalahanku, kenapa saat ini engkau bersikap demikian terhadapku? Tanya Wong Hon Xiang sambil menarik nafas. Karena engkau ingin membohongi orang, membohongi siapa? Membohongi aku. Bagaimana mungkin aku membohongimu seandainya Soe Peng Hai yang mengambil kitab? Pusaka itu, bagaimana mungkin dia tidak memunculkan diri menemui kita sahut Molun sambil tersenyum dingin? Apakah mungkin, orang lain yang mengambil kitab pusaka itu ujar Wong Hon Xiang? Hihim Go Tok Siu Molun tertawa aneh, Saudara Wong, aku pikir tidak bisa lama engkau menyimpan kitab pusaka itu. Apa maksudmu Wong Hon Xiang mengerutkan kening? Maksudku. Mendadak Molun menjulurkan tangannya. Menotok jayan darah KHI Hu Hyat di tubuh Wong Hon Xiang. Setelah itu, Go Tok Siu Molun mulai mencari kitab Kui Go An Pit Cek di sekitar tempat itu, akan tetapi tidak menemukannya, akhirnya ia melihat sebuah batu besar tempat nasiau tiap duduk tadi. Mungkinkah di situ Gumam Go Tok Siu Molun sambil memperhatikan air muka Wong Hon Xiang? Sebelum Molun memperhatikan air muka Wong Hon Xiang, air muka Wong Hon Xiang memang baru-baru namun setelah Molun menoeh, justru wajah Molun yang tampak gusar sekali. Walau Wong Hon Xiang tampak gusar Molun tetap mendekati batu itu, lalu mencari Kui Go An Pit Cek di sekitarnya, namun tetap tidak menemukannya, ia penasaran sekali, lalu mencoba mendorong batu itu, namun batu itu tidak bergeming, bahkan di tempat itu tidak tampak adanya tanda-tanda atau bekas apapun. Baiklah, ujar Molun mari kita lihat siapa yang lebih lihai di antara kita berdua. Aku yakin suatu hari nanti engkau akan memberitahukan padaku, namun mungkin sudah terlambat pada waktu itu. HMM Dingus Wong Hon Xiang sambil membuang muka, mungkin kelak engkau yang akan menyesal. Aku akan menyesal Molun tertawa, jangan lupa, dadamu telah tertusuk jarum beracun. Sebetulnya hilang kemana kitab Kui Go An Pit Cek itu? Siapa yang mengambilnya? Tentang ini akan diceritakan nanti. Bab ke-45 terkurung di ruang api. Nasyao tiap melesat pergi laksana kilat Walaupun Lun Sam Chu telah mengerahkan ginkang masing-masing, namun sama sekali tidak mampu menyusul gadis itu, sebaliknya malah makin tertinggal jauh. Dua hari kemudian, Nasyao tiap sudah tiba di pegunungan Al-Tai dan mulai memasuki kawasan gunung Taishan. Ketika ia sampai di depan istana Pitsia Kiong, hari mulai sengja. Di saat itu pula Soe Peng Hai dan Kim Hun Toko sedang bertarung mati-matian. Setelah mengetahui pendatang itu adalah salah seorang wanita kuat Chong San, seketika juga para murid Kim Hun Toko membunyikan lonceng tanda bahaya untuk memanggilnya pulang. Karena itu, Kim Hun Toko terpaksa harus kembali ke istana, makanya Waso Peng Hai pun tertolong. Kim Hun Toko sudah memasuki istana Pitsia Kiong melalui jalan rahasia, tapi ia tidak berani menyambut kedatangan Nasyao tiap, karena ia telah terluka dalam. Sementara Nasyao tiap yang telah melangkah ke dalam isana Pitsia Kiong terbelalak sebab menyaksikan ruang yang amat besar, indah dan mewah, dan bergemerlapan bagaikan kristal. Lam Kiong siusru Nasyao tiap setelah mengagumi ruang itu. Apakah So Peng Hai berada di sini? Kim Hun Toko yang bersembunyi di ruang rahasia tersentak hatinya, sebab Nasyao tiap langsung menanyakan So Peng Hai. Mau apa engkau menanyakan So Peng Hai sahutnya dingin? Suara Kim Hun Toko terdengar agak kelantang, ternyata ia telah makan obat mujarab, sehingga luka dalamnya mulai membaile. Siapa engkau tanya Nasyao tiap, gadis itu merasa heran, karena mendengar suara tapi tidak terlihat orangnya. Aku majikan istana Pitsia Kiong, ada urusan apa engkau mencari So Peng Hai? Dia telah mencuri kitab Kui Goan Pitsiaiku, cepat suruh dia keluar menemuiku. Kim Hun Toko tertegun sesaat kemudian ia tertawa gelak seraya berkata, Aku dengar dua wanita kuat congsan memiliki kepandayan yang amal tinggi, ternyata itu cuma omong kosong. Jangan banyak omong bentak Nasyao tiap gusar cepat suruh So Peng Hai keluar. Hihi Kim Hun Toko Lam Kiong Siu tertawa dingin lagi. Engkau perlu tahu, Pek Yun Hui telah terkurung di dalam formasi lima unsur, hingga hari ini dia masih tidak dapat meloloskan diri, mungkin beberapa hari lagi dia akan mati kelaparan. Nasyao tiap terkejut, ternyata benar Pek Yun Hui terkurung di dalam isana Pitsia Kiong ini. Hei bentak Nasyao tiap, cepat bebaskan dia hihi. Berdasarkan apa engkau berani menyuruhku? Membebaskan Pek Yun Hui tanya Kim Hun Toko sambil. Tertawa mengejek. Berdasarkan kepandayan sahut Nasyao tiap cepat berdasarkan kepandayan Kim Hun Toko tertawa. Mengejek lagi, Kitab Kui Goan Pit Cekmu bisa dicuri So Peng Hai, sedangkan So Peng Hai telah menderita kekalahan di tanganku, bahkan lengannya pun telah putus. Kim Hun Toko, engkau tidak perlu menakuti aku ujar Nasyao tiap, cepatlah bebaskan B.E. Kun Bu, Pek Yun Hui dan suruh So Peng Hai keluar. Oh, iya. Dan juga, tambah Nasyao tiap, Co Hyong telah menculik Liceft Klon, maka engkau pun harus menyerahkan Co Hyong padaku. Hei, Nasyao tiap, engkau terlampau banyak bikera, engkau sudah tahu mereka berdua di dalam istana ini, kenapa tidak engkau cari sendiri? Ucapan yang bernada menantang itu membuat Nasyao tiap gusar bukan main. Baik sahutnya cepat. Nasyao tiap, tidak peduli apapun, langsung menerjang ke dalam, akan tetapi gadis itu terperangah, karena di ruang itu tidak terdapat pintu. Lam Kiong Siu, engkau cuma merupakan seekor kura-kura yang menyembunyikan kepala seru Nasyao tiap, tapi aku tetap akan menerjang ke dalam. Hihihi. Bat. Namun, aku yakin engkau cuma omong kosong sahut Kim Hun Toko memanasi hati gadis itu. Lihat saja ujar Nasyao tiap sengit, lalu memulai melancarkan pukulan ke arah dinding ruangan. Boom. 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 Karena memukul ke sana kemari dengan tidak karuan, kebetulan sekali memukul suatu tempat para murid Lam Kiong Siu bersembunyi seketika juga gadis-gadis itu berhambur keluar. Begitu melihat ada orang berhambur keluar, Nasyao tiap segera menggerakkan tangannya menangkap salah seorang dari mereka. Cepat bilang, di mana Lam Kiong Siu bentak Nasyao tiap pada gadis itu. DL, gadis itu menunjuk ke salah sebuah pintu rahasia, lalu pingsan. Nasyao tiap menaruh gadis itu ke bawah, lalu menggerakkan sebelah tangannya membentuk sebuah lingkaran, itu adalah ilmu Tuim Cih yang menyambut dengan keras mendorong dengan lunak, mengarah ke pintu rahasia tersebut. Kre-ek pintu rahasia itu terbuka. Nasyao tiap, tiap tertawa panjang, dan segera menerobos ke dalam, setelah berada di dalam, ia terengang karena dirinya telah berada di sebuah ruangan yang sangat besar. Mendadak muncul beberapa gadis, masing-masing membawa sebuah pipa tembaga, kemunculan mereka membuat Nasyao tiap mengerutkan kening pada waktu bersamaan, gadis-gadis itu meniup pipa tembaga dan dari masing-masing pipa tembaga itu tersembur keluar asap kemerah-merahan. Nasyao tiap, tidak pernah mendengar tentang asap beracun itu, maka ia langsung tertawa panjang sambil mengibaskan lengan bajunya. Ternyata ia mengerahkan ilmu Hian Men It Goan Keng Khi, hawa murni Hian Men.